Jalur lama ngolosarangan di Kabupaten Magetan dilaporkan terblokir beberapa jam pada Rabu 12 Juni 2024 siang. Terkemohatan furniture nomor polisi B9503UEW berhenti dalam posisi memalang jalan. Hanya kendaraan roda dua yang bisa melaju, itu pun harus melalui celah area rumput pinggir aspal. Polres Magetan melaporkan mobil raksasa ini hendak ke Purwokerto dan gagal melaju di jalur menanjak. Sopir truk atas nama Widi Sabto Nugroho, 40 tahun, mengaku tak tahu harus berbuat apa, mengingat ini pertama kalinya dia melalui jalur ini. Widi mengaku pilih melalui jalur tersebut sesuai arahan Google Maps. Petugas pos lantas pasar pelawasan Magetan, Bripka Dergan Tiana, menyebut truk mengalami selip, mundur hingga 5 meter, bahkan sempat menabrak mobil warga. Sebagai bentuk evakuasi, polisi pun membantu pindahkan sebagian muatan ke truk lain agar truk bisa melanjutkan perjalanan. Polisi pun mengingatkan pengguna jalan untuk mencari info jelas bila akan melalui jalur yang belum pernah dilalui. Jadi truk itu semula berjalan dari arah Surabaya menuju Solo, itu bermuatan purnitur kurang lebih 10 ton, yaitu dilewatkan jalur lama arah sarangan, lewat jalur lama ngwolo, lewat sarangan sini, akhirnya tidak kuat nanjak, rencana mau putar balik, tapi gagal selip, mundur, menabrak mobil milik warga sarangan sini. Terus kita lakukan evakuasi, sekitar pukul 12, bisa dilanjutkan naik, ternyata di loket atas sarangan itu, mogok lagi, tidak kuat nanjak lagi. Terus sekarang sudah bisa naik dengan dibongkar muatannya dulu. Itu kok bisa lewat sini kenapa, mas? Itu gara-gara diarahkan Google Map, diarahkan Google Map lewat jalur lama. Mas, konsumasi ini nama, dan? Nama bergadegan dari pos lantas pelawasan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!